Sebenarnya pendonor pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini membuat stok darah di Palang Merah Indonesia PMI Cabang Lubuk Linggau banyak yang kosong. Kekosongan tersebut hampir untuk semua jenis golongan darah. Bahkan dua pekan lalu semua stok darah juga diketahui kosong. Salah satu alasan baiknya kekosongan stok darah ini karena kegiatan yang belum berjalan normal karena terkendala protokol kesehatan sehingga sudah satu bulan terakhir memang diketahui tidak ada aktivitas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel ada Eko Hepronis di sana. Halo Eko. Selamat. Selamat sore Mbak. Selamat sore Eko. Bisa diinformasikan sejak kapan pastinya stok PMI Lubuk Linggau ini kosong? Dapat kami kabarkan dari kota Lubuk Linggau untuk stok PMI-nya kosong mengalami kosongan sejak pasca Lebaran sampai dengan hari ini Mbak. Berdasarkan keterangan dari PMI Lubuk Linggau sendiri apa sebenarnya penyebab stok darah di sana banyak yang kosong? Untuk stok darah banyak yang kosong ini disebabkan karena banyak aktivitas yang belum jalan terutama dari perkantoran-perkantoran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh ormas-ormas maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga tidak adanya pendonor ataupun PMI melakukan upaya jemput bola melakukan aksi kegiatan donor darah di kota Lubuk Linggau sendiri. Seperti itu. Eko, kemudian bagaimana langkah dari PMI Lubuk Linggau memenuhi permintaan darah di kota Lubuk Linggau sendiri? Untuk memenuhi permintaan darah di kota Lubuk Linggau sendiri PMI Lubuk Linggau selalu melakukan kegiatan donor pengganti Mbak. Giatan donor pengganti dalam artian setiap ada keluarga yang berkunjung ataupun meminta darah ke PMI selalu diupayakan mencari anggota keluarganya. Ketika anggota keluarganya itu ada yang darah yang sama maka akan diambil dari keluarganya itu. Baik, mengantisipasi kosongnya stok darah dengan mengambil darah dari keluarga dari pasien yang membutuhkan darah tersebut. Baik, Saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Budi staff PMI Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kosong, jadi belum ada stok ke hari ini. Jadi kalau pun ada permintaan-permintaan berapa orang dapat? Permintaan itu diharapkan itu kami sarankan keluarga nyari bendonor atau kami dadakan eleponi bendonor. Kami dapat mendonor aktif, kami dapat dapat ada waktu donor, ada yang butuh darah urgent harap donor gitu. Kalau sejauh ini kita tidak melakukan penelitian lagi? Kita mendonor itu seperti mana? Belum pada waktunya kalau yang rutin di kami. Kalau untuk kegiatan kita akan masukkan. Yang terdekat ini di Pores Misrawas tanggal 16 nanti. Kota baru koordinasi, Pak Awang juga kan nanti baru koordinasi semua. Kalau untuk kebutuhan darah? Kebutuhan darah hampir sama seperti biasa. Satu hari di antara 15 sampai 25 kantong harus keluar. Jumlah bendonor aktif? Jumlah bendonor aktif sebenarnya hampir 300an. Tapi kan bertahap kan 3 bulan sekali. Terus ada yang kadang lagi sibuk. Kami ikuti terus, kami telpon. Kalau ada waktunya kami WA atau SMS, itu kami telpon. Apalagi ada yang butuh urgent kan, misalnya darah B. Kami bendonor dari darah B, kami kombinasi. Kalau jumlah bendonor aktif itu, tahun ini bertambah dah atau dari sebelumnya? Sebenarnya bertambah. Jadi ada yang bendonor aktif baru, kemudian ada bendonor lama yang kurang aktif, ada yang baru lagi aktif. Sebenarnya bertambah, karena kebanyakan bendonor aktif ini timbul karena dia pertama di keluarga sakit. Keluarga sakit, jadi dia donor, merasakan manfaat donor, dia donor rutin. Nah, kosongnya ini gara-gara kegiatan belum jalan atau macam mana? Kosongnya sebenarnya itulah, karena kegiatan itu sekarang ini membuat kegiatan agak sulit. Mungkin PT-PT belum siap dengan progresnya kan. Kemudian dari kedinasan, kayak itu belum ada asesi dari palinasnya, mungkin itu kebanyakan. Kalau selama ini? Selama ini sebelum COVID ini aman-aman setelahnya. Setelah COVID-nya memang agak susah kegiatan. terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.